Hai assalamualaikum sobat kalau kalian punya hadis tas PC contohnya seperti ini ini jangan dibuang masih kita masih bisa kita manfaatkan ya daripada kita harus beli eksternal yang seperti ini ini kan mahal jadi semakin besar kapasitasnya juga semakin mahal kita modifikasi aja yang seperti ini ini harddisk drive ini kan ada banyak jadi ada yang model SATA jadi untuk yang punya PC itu yang ada di apa namanya cpu itu kan ini biasanya ditaruh di dalamnya ini kan ada dua model nah ini kalau saya punya kebetulan sabta masih bisa kita manfaatkan caranya gimana kita beli boxnya nah ini saya kebetulan kemarin barusan beli box ini namanya enkosur atau casing casing eksternal disk nah tapi pada saat kita beli itu ukurannya jangan salah jadi kita harus melihat dari jenis harddisk drive-nya ini apakah yang sata atau yang bukan atau yang berasal dari laptop nah kalau yang berasal dari laptop maka kita cantumkan ukurannya adalah yang ini 2,5 in tapi kalau untuk yang dari PC maka ukurannya adalah yang 3,5 in nah nanti datangnya akan berbeda-beda kalau yang 2,5 in biasanya lebih simple lebih kecil gitu betulan saya ini adalah pakai yang dari PC jadi ukurannya yang 3,5 kemarin kita beli saya dapatnya adalah yang merek ini banyak banyak model di pasaran tapi ini lebih praktis karena ini udah jadi satu jadi di dalamnya ini udah jadi satu kita tinggal slot aja masukin gitu nah ini nanti dalam satu box ini ada dapat dapat kabel power dan kabel USB nah dalam satu box itu satu paket itu nanti dapat kabel power ini ada kabel powernya kemudian ini kabel USB yang nanti masuk ke laptop atau masuk ke cp ini komputer lain untuk bisa manfaatkan beda dengan kalau yang dari laptop itu nggak ada kabel power jadi kabel USB nya itu udah jadi satu dengan power jadi bedanya begitu kalau yang ini terpisah karena memang kalau di CPU itu kan juga terpisah terus caranya gimana kita masukinnya udah gampang aja karena ini ini memang udah settingannya jadi tinggal kita masukin ini di pasir posisinya udah kita tekan nah ini udah masuk udah pas udah untuk supaya gak goyah-goyah ini udah dibekali dari sono nih ada penguncinya kita masukinnya ke sini nih setelah itu udah kita tutup udah langsung kita pakai selesai 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 udah tanpa program tanpa apa langsung kita masukin ke laptop nanti dia akan baca pokoknya selama hard disk drive-nya itu masih masih baik tracknya itu tidak rusak dan tidak perlu di format lagi udah bikin aja udah bisa ini dari pada kita buang dijual pun dijual pun murah ya kalau udah begini biasanya dijual murah karena kira-kira kita beli yang 500 GB itu paling ditawarnya cuma berapa lebih baik kita beli casing yang ini udah terlalu mahal Kemudian kita membuat Oke terima kasih Salam hemat Salam kreatif Dan Sering-sering Kita mengabadikan Momen-momen penting Dalam kehidupan sehari-hari Dan kita simpan Untuk kenangan Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih